Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memberikan sanksi teguran tertulis untuk program acara jendela dunia yang ditayangkan TVRI. Teguran tertulis tersebut dilayangkan untuk TVRI, lantaran dalam cuplikan program tersebut terdapat adegan ciuman bibir yang dilakukan pria dan wanita. Cuplikan tayangan yang dimaksud diketahui disiarkan pada 8 April 2020 lalu. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPI Hadi Purnomo menjelaskan adegan tersebut tayang pada pagi hari yang rentan disaksikan anak di bawah umur. Lebih detail, Hadi menjelaskan bahwa adegan tersebut tayang pukul 9.44 waktu Indonesia Barat. KPI menilai program tersebut telah melanggar aturan dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS tahun 2012. Hadi menjelaskan setidaknya ada 8 pasal yang dilanggar program jendela dunia TVRI. Di antaranya terkait perlindungan anak, pembatasan dan larangan siaran permuatan seksual serta klasifikasi umur. Lebih lanjut, Mulya mengatakan KPI tidak bisa memberi toleransi terhadap pelanggaran yang dibuat jendela dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!